Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatra Utara meminta Polri dan TNI mengusut kasus kebakaran rumah jurnalis yang diduga berkaitan dengan pemberitaan perjudian. Dari hasil penelusuran sementara Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatra Utara kebakaran di rumah jurnalis sempurna Pasaribu berkaitan dengan pemberitaan perjudian. Hasil penelusuran KKJ menemukan sebelum kebakaran terjadi ada saksi yang melihat beberapa orang tak dikenal bolak-balik melihat rumah sempurna Pasaribu. KKJ Sumatra Utara meminta TNI dan Polri mengusut kasus ini. Pasaribu ini sempat menghilang, sempat mengamankan diri karena merasa terancam. Dia menduga ancamannya itu berasal dari pemberitaan yang dia buat. Nah, penelusuran kami kepada para saksi sebelum kebakaran itu terjadi ada sekitar 5 orang yang berseliwuran di seputaran rumah Bang Pasaribu. KKJ Sumatra menyatakan sikap meminta Kapolda Sumatra mengusut tuntas kasus ini terutama mengungkap adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kemudian meminta Panglima TNI mengusut dugaan keterlibatan prajuritnya yang disebutkan korban dalam pemberitaan. Sementara itu terkait penyebab kebakaran yang menewaskan sempurna Pasaribu dan ketiga anggota keluarganya serta dugaan keterlibatan anggota TNI yang disampaikan oleh KKJ Kodam 1 Bukit Barisan memastikan jika kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam rumah. Dirinya menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan orang tak dikenal yang sebelumnya diinfokan sengaja membakar rumah korban. Kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam. Tidak ada OTK yang melakukan pembakaran terhadap rumah almarhum tersebut. Ini dijelaskan oleh pihak kepolisian yang telah melakukan kolah TKP bahwa kita tetap mengikuti proses hukum yang sudah dilaksanakan oleh pihak Kores Tanakaro kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.